Assalamualaikum Dung Sanak Semua Jumpa lagi dengan saya Herlina Basri Di kuliner Sumatera Barat Nah kali ini kita berada di daerah Batu Sangkar Dan sengaja khusus sedatang ke depan ini Untuk meliput sebuah pasar kuliner Dan sekaligus pasar wisata Pasar ini memang bertujuan untuk memperkenalkan budaya Minangkabau Dan sekaligus kuliner Minangkabau Ya inilah dia Pasar Van der Kaepelen Yang berada di Batu Sangkar, Sumatera Barat Pasar Van der Kaepelen ini memang terletak di dalam kompleks benteng Van der Kaepelen Yang dibangun pada zaman penjajahan Belanda Kita akan berkeliling di areal Pasar Van der Kaepelen ini Dan melihat kuliner apa saja yang dijual di sini Nah ada satu kuliner yang membuat kita penasaran Nama kulinernya yaitu Nasi Padeh Atau dalam bahasa Indonesianya Nasi Pedas Kita ingin tahu bagaimana bentuknya Dan bagaimana rasanya dari kuliner Nasi Pedas ini Ya terus saksikan videonya Saksikan videonya Saksikan videonya Saksikan videonya Alhamdulillah 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 Selamat tinggal Selamat tinggal Terima kasih. 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 Minuman ini dapat mendinginkan tubuh dan juga menyegarkan. Terima kasih. 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 J. Kambari yang juga lagi hunting foto di pasar Vanderkavelen ini Erison J. Kambari merupakan fotografer landscape Minangkabau dan juga penggiat budaya di Sumatera Barat Ya inilah dia kuliner yang kita cari-cari dan merupakan salah satu alasan kenapa kita mendatangi pasar Vanderkavelen ini ya inilah kuliner nasi padeh atau nasi pedas yang berasal dari daerah Simabuapariangan Batu Sangkar nasi pedas ini terbuat dari rempah dan dedaunan yang diiris kemudian ditaburi oleh cabai kering cara membuat nasi pedas ini juga unik karena tidak digoreng tapi nasi yang sedang mengepul panas kemudian diaduk dengan bumbu yang telah dipersiapkan kemudian nasi ini ditaburi dengan irisan daun kunyit daun surian dan daun kinjong atau daun kecombrang juga dikasih kelapa parut yang disangrai dan cabai kering yang digiling nasi pedas ini bisa disantap tanpa tambahan atau dengan tambahan kerupuk atau diberi juga tambahan ikan asin atau maco ya bisa juga ditambah dengan pical atau pecel nah ini kita membeli kuliner nasi pedas namanya jadi ini yang dinamakan nasi pedas jadi isinya di bawahnya itu nasi kemudian disiram dengan kuah pecel atau kuah pical jadi ada pelengkapnya yaitu mie sayuran dan kerupuk merah nah beginilah ya bentuk nasi pedas nasi pedas ini kuliner dari daerah pariangan pariangan di Batu Sangkar jadi dijual di pasar Van der Kavelen ini nah sekarang kita mau mencoba rasanya bagaimana rasanya dari kuliner nasi pedas bentuknya kayak nasi goreng ya tapi mungkin beda ya dari nasi goreng jadi nasinya pakai rempah ya pakai bumbu ya nasinya diaduk pakai bumbu ya memang pedas rasanya gitu nggak terlalu nggak terlalu ya tapi ada rasa-rasa pedas ya nggak rasa rempah gitu oh kayak jadi nasinya itu memang dicampur rempah jadi rasa rempahnya terasa gitu nah di kuahi dengan kuah pical kata orang binang kuah pical enak enak ya kuliner nasi pedas ini agak jarang ya kita dengar tapi kuliner ini populer di daerah pariangan sebagai menu sarapan pagi nasi pedas ini biasanya dihidangkan polos atau ditambah dengan kerupuk dan ikan asin nah kali ini kita minta ditambah dengan pecel atau pical bentuknya tadi seperti nasi goreng tapi ternyata rasanya tidak seperti nasi goreng karena bumbunya itu bumbu rempah ya kemudian di rasa pedasnya itu dinetralisir oleh kuah pecelnya itu jadi rasanya komplit ada pedas ada manis piringnya dari piring loyang piringnya piring kaleng ya piring kaleng pasar van der kapellen ini bukannya hanya di hari minggu saja yaitu pada jam 7 sampai jam 12 siang ya sekian dulu ya liputan kuliner kita di pasar van der kapellen yang berada di bekas benteng van der kapellen yang berlokasi di daerah batu sangkar sumatera barat kesan kami saat meliput kuliner di pasar van der kapellen ini sangat menyenangkan makanannya enak dan banyak pilihan ragam makanan dijual di sini dan sebagai warga sumatera barat kami merasa bangga dan mengaturkan terima kasih kepada generasi muda sumatera barat khususnya generasi muda batu sangkar yang telah ikut berpartisipasi dalam menyelenggarakan dan menyemarakkan pasar van der kapellen ini pasar van der kapellen ini sangat bagus sekali programnya ya ayo semua dunsana sadonyo kita sukseskan program ini datanglah beramai-ramai untuk mengunjungi pasar van der kapellen ini yang berada di batu sangkar ya sekali lagi jangan lupa di like komen dan subscribe channel ini terima kasih dan sampai jumpa